Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Bicara hukum asal Hukum asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru ala ni amillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat sekalian Ada yang bertanya Apa adab-adab ketika berdemontrasi Apa adab-adabnya kalau dibolehkan berdemontrasi Ya tentu ada adab-adabnya Yang pertama adabnya yang disampaikan di demontrasi itu adalah Al-Ma'ruf kebaikan Ya bukan karena dendam Bukan karena politis, ambisi, kekuasaan, sahwat kekuasaan Bukan Tapi ini adalah al-Ma'ruf Ya kebenaran yang disampaikannya itu Misalnya pemimpinnya Punten Misa korupsi Pemimpinnya mabuk-mabukan Pemimpinnya malas, tidak ngurus masyarakat Gitu dan lain-lain Itu berarti al-Ma'ruf yang disampaikannya Kebenaran tentu sesudah Tambayun dan lain sebagainya Selanjutnya juga pesertanya Hanif Ya pesertanya itu orang-orang yang memang tujuannya untuk kebaikan negerinya Untuk kebaikan bangsanya Untuk kebaikan pemimpin dan rakyatnya Bukan orang-orang yang ya sebagai pendompleng lah Untuk meraih kekuasaan, merebut kekuasaan Gitu ya Untuk dendam Ambisi, sahwat politik Itu tentu tidak diharapkan Harus orang-orang yang lurus Selanjutnya juga Ya berahlak Gitu ya Cara penyampaiannya tidak menghina pribadi Tapi boleh kebijakan dikritisi Gitu ya Tidak menghinakan pribadinya Tidak menghinakan keluarganya Gitu ya Tapi yang dikritik kebijakannya Jadi berahlakul karimah Selanjutnya tidak merusak Tidak melempar, tidak membakar dan lain-lain Mungkin rumput pun tidak boleh ada yang dicabut Yang diinjak Harus tertib Gitu Dan selanjutnya tidak memfitnah Gitu ya Pastikan yang diunjuk rasai Atau yang diprotes itu adalah Yang sudah ditabayuni Yang sudah real Yang sudah kuat Gitu ininya Argumentasinya Itu dalam Islam Jadi sekali lagi Berdemontrasi Dibolehkan tadi Ulama Sebagian ulama Kontemporer Tetapi Tetap harus ada Adab-adabnya Terima kasih Mudah-mudahan Mahfum adanya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati